Terima kasih telah menonton! 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 besarnya ditutup dan juga tadi seperti yang saya infokan ada bagian kecilnya dan selain itu juga ini bisa di sliding jadi bisa buat nyender saat kalian nyetir jadi tangannya udah gak pegel-pegel lagi apalagi kalau misalnya kalian melakukan perjalanan jauh pasti kan pegel banget nih nyetirnya ya jadi ini sudah ada senderan untuk biar nyetir kalian tuh lebih nyaman dan juga aman pastinya dan juga di belakangnya ini sudah ada 3 slot USB untuk ngecas handphone jadi keren banget ya oke kira-kira ada apa lagi ya langsung aja kita lanjut ke kursus berikutnya nah selanjutnya ini adalah TPMS Universal TPMS Universal itu apa sih ini tuh untuk mengukur tekanan ban kalian kalau misalnya nih tekanan ban kalian ada yang kurang dia akan memberi informasi di monitor ini nah kalau misalnya kalau kalian beli TPMS Universal ini kalian bakal dapat satu monitor ini dan juga 4 pensil ban yang akan ditempel pastinya di ban kalian dan jadinya kalau misalnya seumpama kalian lagi jalan terus tiba-tiba tekanan ban kalian itu kurang tekanan angin dari ban kalian itu kurang dia akan menginformasikan disini jadi aman banget dan ini juga wajib banget ada di perjalanan road trip kali ya nah selanjutnya kita juga udah pasang modul plug and play itu OBD Speed Lock di mobil ini nah fungsi OBD Speed Lock ini adalah kalau misalnya model ini bekerja untuk mengunci pintu secara otomatis jadi penting banget jadi kalau misalnya kita udah menutup pintu kalau udah jalan di kecepatan 15-20 km per hour dia akan otomatis mengunci sini karena kita lupa banget nih ya sahabat otot untuk mengunci si kendaraan apa lagi kalau misalnya kita bawa anak itu bahaya banget kalau misalnya anak lagi duduk di belakang atau di kursi penumpang tiba-tiba mainin si gagang pintu dan tiba-tiba akhirnya terbuka itu bahaya banget nih jadi kita udah pasangin si OBD Speed Lock ini langsung aja kita praktekin gimana si modul OBD Speed Lock ini bekerja oke nah langsung aja kita praktekin si modul OBD Speed Lock ini bekerja di mobil ini jadi ini kondisinya mesinnya sudah nyala dan pintunya ini belum terkunci jadi kalau misalnya kita pindah gigi ke D dan kita jalan dia langsung akan otomatis kunci langsung aja kita buktiin ya kita jalan aja langsung nanti dia akan bunyi nah itu sudah bunyi pintu terkunci jadi ini OBD Speed Locknya benar-benar bekerja nah sahabat Toto itu adalah rekomendasi Aksors dari Oto Project supaya perjalanan road trip atau perjalanan jauh kalian lebih nyaman dan juga aman nah teman-teman yang mau pasang Aksors ini juga gak perlu khawatir kalian bisa masang juga di rumah dengan janjian dengan mekanik kita dengan layanan Oto Project tau beres jadi kalian tinggal janjian aja nih sama mekanik kita nanti mekanik kita langsung ke rumah kalian untuk pasangin Aksors-Aksors ini bahkan bisa Aksors-Aksors yang lain nah buat teman-teman yang mau dapetin semua Aksors ini juga bisa langsung cek di marketplace kita di Tokopedia ataupun di Shopee dan kalian juga bisa langsung cek di Instagram kita bisa langsung DM ke sana dan juga nih jangan lupa follow Instagram Instagram dan juga TikTok kita di at Oto Project karena banyak banget informasi menarik tentang otomotif disitu segitu aja video kali ini semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman kalian supaya mungkin aja nih teman-teman kalian ada yang mau jalan-jalan jauh mau lakukan road trip kalian bisa rekomendasin Aksors-Aksors dari Oto Project ini oke segitu aja videonya thank you guys for watching ya pastinya Oto Project bikin mobil Oto keren bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax